Pemkap Bangli gelar kontes untuk pertahankan terah anjing Kintamani. Pertahankan terah anjing Kintamani lewat kontes. Puluhan anjing Kintamani unjuk kebolehan dalam kontes anjing Kintamani yang digelar pemkap Bangli di Wantilan Tunon, Desa Adat Batur Kintamani, Bangli. Tidak hanya diikuti peserta lokal namun juga luar Bali. Anjing Kintamani merupakan salah satu bagian dari keanekaragaman Hayati atau Biodiversiti Batur UNESCO Global Geopark yang harus dilestarikan. Selain itu, anjing Kintamani telah diakui oleh Federasi Cinecologi Internasional yaitu organisasi internasional yang membawahi organisasi terah anjing seluruh dunia. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli, Iwayan Sarma mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mempertanyakan pengakuan anjing Kintamani sebagai terah anjing dunia dan menjamin kelangsungan pemuliabiakan anjing Kintamani meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap anjing Kintamani sebagai hewan kesayangan. Salah satu pecinta anjing Kintamani Inengah Darsana mengatakan, dengan diselenggarakannya kontes ini dapat menggugah masyarakat khususnya penggemar anjing Kintamani Bali agar lebih menyayangi anjing Kintamani layaknya anjing ras lain. Mengingat anjing Kintamani jika dipelihara dengan perawatan yang baik akan mampu menunjukkan inteligensi dan penampilan yang tidak kalah dengan anjing ras lainnya. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap anjing Kintamani sehingga anjing Kintamani ini bisa menjadikan salah satu sebagai hewan kesayangan. Tentunya manfaat ekonomis yang kita dapatkan baik dari mengembang pihak anjing Kintamani itu sendiri maupun dari kegiatan kontes itu. Marilah kita serius dalam hal anjing Kintamani ini karena apa? Karena anjing Kintamani ini adalah anjing satu-satunya trah anjing yang sudah diakui dunia. Oleh karena itu perlu berbangga dan sekaligus kita memperhatikan kelestariannya. Dalam kegiatan juga diisi peluncuran program inovasi daerah Tisira Plus, Tim Siaga Rabies Plus, yaitu pola penanganan penyakit rabies dengan menitikberatkan peran aktif masyarakat dengan pembentukan tim di tingkat desa. Sehingga antara pengembangan anjing Kintamani dengan penanganan virus rabies bisa sejalan.